Halo, ketemu lagi dengan podcast LOL, saya Maira, saya Gamilari, dan saya Alma Silviani, yeayy, LOL, L-O-L Ya maaf ya teman-teman, emang agak-agak binali belakang nih, itulah kita, gue gak tau tuh penampilan kita di kamera kayak apa, ada cermin disini, tapi gue gak liat diri gue, gue gak tau kayak malu, gue juga ini agak-agak gue skip, ntar sih pas nonton ulang, maaf ya guys, bener-bener terhibur ya, karena kita tujuan disini emang badut aja, bikin seneng, bikin semangat, Teman-teman nih yang baru nonton podcast LOL kali ini nih, belum tau kan, LOL itu apa sih, gue jangan tau, LOL itu adalah Ladies Outlaw teman-teman, open mic-nya perempuan-perempuan ya teman-teman, buat yang mau naik boleh banget ya, kita terbuka buat siapapun Setiap hari Rabu di markas komika, minimal lo nonton dulu deh, bener gue beda banget nonton dulu kalo nonton langsung dengan kayak liat-liat doang di video atau dimana tuh lebih enak sih nonton langsung Cobain atmosferenya dulu ya kan Ada sensor-sensor guys Itu apa aja kita bahas kalo di LOL Betul, dan komika perempuannya juga ngangkat premisnya itu lain-lain tuh Seru kan, seru banget Ada yang tentang skincare, ada yang tentang kosat, janda, muda kopret, apa lagi Ini bapaknya nyabu ada Banjiran Banjiran Dibutusin pacar Emang kita sempet curhat aja ya Ada yang punya boss blow on Sebenernya dari segitu banyak orang dan segitu banyak cerita sebenernya gak tertutup kemungkinan bahwa kita ada kesamaan ya gak sih Kesamaan tuh memang yang membuat kita bersatu dengan pertemanan dengan apa, tapi ada gak sih menurut lo kesamaan materi pernah ngalamin gak? Nah kayaknya pernah tuh jadi bahan pembicaraan juga entah sengaja atau faktor tidak sengaja sama seperti lagu kan Kita kupas sih Kita kupas sih Ini bener banget ekot gitu ya Ada-ada itu ya Ada banget itu ya Ambis Pengen jadi host Iya Tapi gak jadi, jadi begini kan Pas mentas Kayak jaman-jaman dulu tuh ya Jaman dulu deh, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh Oh, bener-bener masih muda Mulai gini, meh-meh-meh-meh Mariamila Itu ada beat Josephi itu sama dengan Uus Jam terbang Padahal kan jadi Uus tuh udah membawain duluan tuh tentang jam terbang Josephi membawain juga Tapi miripnya tuh segimana tuh, Mak miripnya? Mirip banget Bukan mirip banget, tapi sama gitu Karena kalo misalkan premisnya sama Tapi dia gak ciplak itu akan beda Pembawaannya masih Iya, masih beda kan Diksi-prediksi nya juga beda gitu Kalimatnya beda Bener Simple like kayak gitu Kalo gue ingetnya jaman apa ya Ada lapangan ngobrol Gue lupa ininya siapa Tapi kalo inget gue aco sama siapa gitu Tapi topiknya tuh sama Mengenai lapangan tenis Gak tau deh gue ininya apa joknya udah lupa Tapi mirip banget gitu ya, Mbak Tapi bener sama Nah gue tuh Karena gue backgroundnya siaran Gue tuh diajarinnya kalo Ya kalo kita bertiga semua penyiar Terus ngebahas Ngebahas sama-sama ngebahas bulpen ini Ya gapapa Tapi nanti Pancelannya pasti beda-beda Karena nih Soalnya kan dari satu bulpen ini Ada yang bisa banyak yang dibahas, Mak Coba bener Nih Alma bahas tinta Ya kan Tintanya kok ada yang Itu kayak gak nyatu ya Kuning sama hitam misal Nah kalo Misalkan Mbak Gambira Gue Bahas apanya Gue kayaknya bakal ngebahas Waktu habis Mohon maaf Waktu habis Habis ya Oh gue akan ngebahas Kalo gue beli tinta Eh kalo gue beli pulpen di toko Yang suka nyobain-nyobain itu Gue akan protes Bahwa Ih kenapa lu pada nyobain Mesti nyobain Lu kenapa gak percaya aja Bahwa ini emang udah ada tintanya Emang ada tintanya Ya lu beli-beli aja gak pake Cari kertas Sore-certa kan Kayak gak mau rugi banget ya Ya kayak gitu kan Ada yang nyobain-nyobain Ada coba-cobain keburu abis dong tintanya Ntar dia Bener Orang-orang 5 ribu Nyobain begini Abis kan tintanya ya Gini-gini gitu Gitu Tapi gue tipe yang kayak gitu Gimana kan Dipotokopi gue begitu Menarik ya Menarik ya Nah jadi kan dari situ Oke Sudah kan Kalau emang Bisa lakukan ballpen Kenapa sih harus Diteken gini Gitu loh Effortnya kenapa harus diteken baru nongol gitu loh Kenapa gak ada yang pake suara aja gitu Gue mau pake Iya Teknologi 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 banget ya Begitu Kan lebih praktis Maksudnya dari Hayal ya Gue hidupan sehari-hari Gitu Apa yang ada Gue malah keliatan doang nih Gue yang cetek-cetek Nih Futuristik Gue jadi pake robot Ada baterainya nih Ada robot nih Gwz 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 Iya Saya sama Gwilangin keperawanan lainin Pas giliran Mau pake ballpen di kamar Gua mau pake lu Eh tetangga belakang Dengar lagi Mau pake ini Mahiro Atau lakinya Kalau kedukaran banget tuh pake ini Waduh mau nulis Ya wah Gitu Masudnya Dari satu alat ini kan Kita bisa boleh melepas banyak itu sama kayak materi kalau misalkan ada yang bahas tentang sama tapi ada kejadian Alma itu Bang Bahru Alam dia punya materi pesantren dia bahas makanan pesantren yang kayak bihun tuh bihun terus apa namanya bihun kawat apa segala macem makanan pesantren yang yang iya makanya yang relate anak pesantren kebanyakan jadi makanan di pesantren tuh banyak yang keras atau segala macam itu ya Nah itu ada komik Alma lupa komik mana bener-bener sama banget bahas itu dari punch lainnya dari macam-macam dari macam-macam makanannya Wah ini ngejiplak nih jadi kita menyimpulkan semua orang yang ada di komunitas Wah ini ngejiplak abis-abis dia turun nih yang ngejiplak langsung kita setel videonya baru dan suke Oh gitu ya kita cuma cuma kayak pengen tahu jangan kayak gitu dalam bersenian apalagi kita stand-up komedian tuh haram banget ya kan pakai-makai materi orang apalagi ada orangnya mak ada orangnya itu nonton paham gak sih jadi kayak ini kita untuk bahan perdebatan aja tapi ya gua mau bilang gini gua mau 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 bilang bahwa gua kan ini ya atau kalian pernah dengar nggak great minds think alike karena pemikirannya sama-sama besar kadang-kadang orang-orang yang berpikiran berpikiran hebat itu punya pemikiran yang sama jadi gua masih kayak biasanya kalau di awal gua tuh nggak langsung nuduh orang lugiplak atau nggak apa-apa gitu itu biasanya gua langsung kayak yang berhusnuzon aja gitu kayak emang emang sama aja kali karena emang sama-sama pemikirannya juga bagus sama-sama punya pemikiran karena di dunia nyata nih ada ada komik strip kartun di Koran kan di Koran suka ada komiknya tuh di Amerika ada Dennis the Manish di UK juga Dennis the Manish tapi dan dua-duanya sama-sama kartun strip yang di Koran tapi si Dennisnya yang satu rambutnya jigrak gitu itu yang yang di UK si Dennisnya gini nah satu lagi yang di Amerika rambutnya gitu belah dua gitu belah pinggir dan dua-duanya judulnya Dennis the Manish dan ceritanya emang anak sama si anak struggle dia jadi anak di rumah seorang anak laki-laki sama persis dan mereka dua-duanya nggak pernah saling kenal pada zaman itu juga kayak mungkin tahun 60-an gitu belum ada kayak internet atau apa gitu mereka sama-sama emang bener-bener sama aja gitu ya keajaiban aja gitu menurut gua jadi gua kayak masih kayak gua membuka 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 apa ya itu di jarak yang beda tahun yang sama tahunnya sama luarnya pas tanggalnya sama kalau itu ini iya sih ada kemungkinan ya memang idenya yang mereka kebetulan itu secara nih maksudnya nih kalau dari analisi kita gitu itu bener-bener pluk ketip-pluk banget gitu karena kayaknya kalau ya gimana ya Bukannya kita menuduh simak tapi berdasarkan yang kita lihat gitu kok sama banget nih dari dari set upnya pancelainnya diksi-perdiksinya gitu jadi kita sebenarnya juga nggak mau menuduh kan tapi niru tuh susah tuh iya jadi kalau misalnya kita misal gue jadi plagiat ya udah mau memori gua terbatas gitu ya niru tuh susah banget ya dia gitu bisa ngejiplak ampe sama banget mak kalau ini kan ada bedanya nih rambutnya beda itu orang udah kayak iya apaan nih siapa niru siapa gitu kan itu terbitnya pun di tanggal yang sama nah kalau ini jelas si komik A duluan iya Bang Baharulnya duluan nih yang bahas ini lah dia tiba-tiba bahas ini udah lama Bang Baharul bawain ini dia baru bahas dan itu dan itu memang materi yang udah familiar banget sama dia gitu loh iya terus jadi kayak kita menyimpulkan wah ini ngejiplak tapi Alma nggak mau sebut juga karena Alma lupa juga kan itu pokoknya ada bener-bener yang kayak di komunitas kita sendiri jadi dia niru senior kita sendiri gitu jadi kenapa ya kayak gitu banget ya nggak ngerti cover lagu gitu mungkin tanpa dia sadari gitu kali ya tanpa dia sadar dia ngambil ya hak ini punya karya orang lain gitu haram sih kalau dia mau jujur ya Iya tapi kalau ini kan kita yang tadi ini menarik sih sebenarnya asik kita ngumpah-ngumpah disini kalau ini ada ada perbedaan gitu Mbak jadi kita akan inginkan gue kayak misalnya snack-snack kan gitu ada Oreo Rodeo lu sama sih bener-bener kan mirip-mirip bisa negative thinking nggak sih sama dua karya ini bisa juga ini si orang yang bikin ini ngambil untung dia orang yang sama gitu loh nggak itu udah udah dibahas tuh gue pernah nge-google soalnya gue pernah nge-google itu memang fenomena aja gitu emang terjadi beneran dan nggak ada yang bisa buktiin juga kan cuman dia ngomong ya lu percaya atau nggak gitu percaya-percaya nggak percaya aja dia ini ya nih amanya orang-orang yang berbeda ada yang ngeciplak tapi oh gue samain aja tuh ngeborcorin iya gitu iya 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 satu orang pelakunya terus dia membayar orang untuk ngakuin ini karya karyanya dia sendiri diakuin maksudnya dia bermain bermain cheating gitu loh konspirasi dia bermain curang gitu ada dia bunye cabang iya iya tapi naik karyanya gitu jualan sampo nih kayak cuci uang gitu loh ini adalah iras teori yes baby uangnya uang dia tapi nama rekeningnya rekening orang lain kan cuci uang kan kayak gitu tuh orang bang orang bang gitu juga kasusnya sama seperti itu yang belum penasaran gambarnya nih rambutnya jelas kalau gua husnuzon gua gak langsung susun karena kayak siang itu yang gua bilang yang masalah lapangan tenis di cat ijo apa rumput-rumput kayaknya topiknya gua gak tau gak inget banget sih mungkin bisa juga tanpa disadari ini mirip mungkin bisa, kayak lagu kan kadang suka ada yang mirip nih aransemen oh ini lagu Malaysia mirip Indonesia atau ini lagu Indonesia mirip Malaysia kayak gitu kan ini mirip nih, mungkin bisa tapi kan itu juga ada aturannya kan sekian nada gitu kan kalau di stand up gak ada tuh kalau di stand up gak ada apalagi itu penciptanya gitu kan gak perlu ini loh bikin ketupat nih kayaknya apalagi itu penciptanya gitu kan kayak misalkan Dewas 19 nih atau kan Ahmad Dhani ada lagu yang bener-bener sama kan wah ini ngejiplak nih ini bukan, menurut Alma itu bukan mirip tapi memang pure sama pure sama karena setiap redaksinya tuh sama gitu loh mbak yang bikin gua heran dia gitu gitu ya Allah gak malu aku gak malu loh apalagi di komunitas sendiri gitu kan itu pun itu bener-bener yang kayak orang-orang tuh pada ngeliat-ngeliatin ke penciptanya kan mila materi lu mila kayakin aja dulu gitu kan habis-habis selesai baru diputer tuh tapi si baru ini emang confront juga maksudnya apa tuh kayak meng-confront ke si orang yang nirunya ditanya yang dilabrak gitu enggak dilabrak enggak dilabrak cuma kayak kita kan ngasih tau lah ya maksudnya kayak enggak gitu caranya untuk berkomedi yang namanya kita pelaku seni gitu kan enggak kayak gitu cara mainnya gitu sih enggak, enggak dilabrak cuma enggak digebrak doang meja pakai sarung dia enggak sih cuman ya itu pengalaman-pengalaman cuma dibilangin baik-baik ya kan gimana sih mbak kalau karya lu ditiru gitu aneh sih kayak ada rasa kayak kecewa-kecewanya kok iyalah iya kan kita kan effort udah kayak udah bener-bener berjuang banget cari ini, cari ini tapi dia bener gitu ah gue bawain nih lucu nih pakai gitu ya kecuali kan kalau dia ngomong ya ini ada nih bisnis adjunsnya baru alam nih yang begini nih gitu kan dia bawain kan enggak, tetap enggak sih tetap enggak sih kalau ngomong bisa dihugahkan impersonate ya kayak gitu misalnya impersonate iya bisa juga kejadian kayak gitu ini lucu banget nih misalnya alam ini lucu banget dia cerita tentang skin care dia cerita begini begini gitu kan mengulas lagi mengutip itu kan mengutip sebenarnya ya itu kayak kasih kasih apa namanya daftar pustaka lah kalau di kita gitu jadi kasih tau dan dia ngomong gitu enggak apa-apa sih kalau menurut kalian pakai gitu mah gitu enggak tahu ya baik mungkin nih episode kali ini kita akan lebih bahas dus and dunes dalam membuat materi matal kita udahin dulu ya terima kasih teman-teman para bubar pulang-pulang bubar terima kasih